oke teman-teman jadi di video kali ini gue akan ngajarin kalian gimana cara yang membuat super 8nm video-video efek di skin master nah jadi buat versi premiere pro nya udah ada di link di sebelah kanan di pojok atas teman-teman jadi buat kalian yang baru nemuin channel gua gua mohon kalian untuk subscribe channel gua teman-teman oke jadi kita siapkan aja sebuah footage disini nah disini gua ada tiga footage ya yang gua potong-potong gua jadiin 10 detik teman-teman kalian bisa menyusahin tergantung video durasi yang kalian ingin buat ini gua buat 10 detik doang nah lalu sini gua matiin semua suaranya teman-temannya jadi suara bawaan video footage ini gua matiin oke jadi kemudian kita import lapisan kita tambahkan lapisan media disini nah lalu disini ada overlay overlay super 8nm like click putiran-putiran old film kayak gitu ada flicker juga teman-teman nah jadi kita import dulu yang ini yang super 8nm lalu kita paskan dengan video video kita oh ya teman-teman jadi footage nya ini sudah ada di link di deskripsi berbentuk Google Drive jadi kalian tinggal download aja teman-teman nah lalu disini kita ubah blend mode atau menyampur disini kita ubah ke menggelapkan jadi bagian putihnya itu hilang oke juga sudah kita checklist lalu kita kita import lagi overlay lalu kita import lagi overlay ini teman-teman butiran ini atau old film grain jadi dia lebih jadul gitu kita paskan lalu kita ubah blending mode nya atau menyampur kita ubah lalu kita ubah ke layar nah oke jadi seperti itu hasilnya seperti ini ada butirannya lalu kita tambahkan lapisan lagi media lalu disini kita tambahkan clicker nah clicker kita paskan lagi biasa lalu kita ubah blend menyampurnya menyampur kita ubah ke layar nah oke jadi disini menurut gua flickernya ini terlalu ini terlalu berlebihan nah jadi disini clickernya gua turunin opasitasnya ke lima puluhan lah kayak gini oke jadi hasilnya nggak terlalu ini teman-teman nah clickernya nggak terlalu terang oke oke nah lalu terakhir kita tambahkan lagi lapisan disini kita tambahkan lapisan dan ini ini like clicks lalu kita tambahkan lagi ke ini lalu disini kita ubah menyampur ke layar layar jadi hasilnya kayak gini oh iya teman-teman jadi overlay like clicks ini sudah ada sound effectnya ya teman-teman jadi kalian tidak perlu hapus sound effectnya jadi udah udah sepaket lah teman-teman oke nah disini ini adalah permasalahannya disini yang outfilm grain ini durasinya tidak sama ya teman-teman dengan video kita jadi caranya itu kita klik tiga pojok kiri lalu kita duplicate oke lalu kita tarik aja kita geser ya aduh hilang kita geser kesini nah jadi dia tuh sampai akhir ya nah oke jika sudah seperti ini langsung aja kita export disini gue exportnya full HD 60fps tretnya segini aja lalu jubit nah lalu kita export oke teman-teman sekian dulu untuk membuat videonya semoga kalian paham dan jangan lupa support gue dengan cara subscribe dan nonton sampai habis biar cepat sampai 1000 subscriber teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih